Halo guys, balik lagi di Grit, seagata youtube channel Dan kali ini aku lagi ada di lantai 23 di pusat kota Jakarta Tepatnya di agak-agak saya ke kota Jakarta Barat sih Jadi kita bisa dilihat kota Jakarta dari lantai 23 Nah, sensasi ini bisa kalian dapetin kalo kalian breakfast di Aston Kartika Grogo Kalo kalian dapet sini, terus kalian breakfast Ini restaurantnya di lantai yang paling atas di lantai 23 Semacam rooftop gitu, cuman dia nggak outdoor Jadi indoor semua, tutup kaca semua Yuk kita keliling Sebelumnya, ada banyaknya kalian harus subscribe channel ini Dinyalain loncengnya, biar nanti kalo udah video baru Akan dikasih tau lewat email Udah gitu ya guys, kenapa kalian harus bunyi loncengnya? Karena sebentar lagi cekin akan tayang Di bulan Juli, Minggu pertama, Minggu kedua, Minggu ketiga, Minggu keempat Sampai nanti Agustus Pokoknya seru banget dan lucu banget, oke? Ini dia teasernya Hai guys, balik lagi sama aku Ayu Dan kali ini aku akan unboxing nasi padang yang katanya enak banget Booking kan unboxing apa kalo lagi kerja, ha? Tolong pake baju ya, saya nggak mau keracunan dulu ketek Sekarang yang bertiga Gaji kalian mempotong ya Wihihi, play gun Hahahaha Saya sudah di kolat Macu kau tempurkan Jadi mah sudah mengakhiri masa jombro ke-20 kehidupannya Ah, kasih saya biar sayangkan Nah, katanya tuh beban hidup rakyat Susu... Susu apa yang bikin bahagia? Susu apa tuh? Susu den kau Kok den kau? Den kau hadir Merubah segalanya Dan kalo ngeliat di sini Kalian juga akan dapet afternoon tea Yaitu kayak kue-kue gini Pastinya tuh banyak banget Dan ini dari chef yang bener-bener profesional Yang mana ini coklat lho? Coklat lho? Ada almonnya di dalemnya sama sorot diri Nah ini ada yang... Kalo ini ada yang manis Ada juga yang asing Wah, gila ini sampe ada Kayak risol Tapi di... Tapi bagus gitu guys Niat ininya sampe kayak gini Wah, mantap Kita tanya aja yang dulu coba ya Enak gak? Enak dong Ini apa ini apa? Cheesecake Itu apa? Ini... Gak tau Gapapa? Pokoknya ini roti sama buah-buah Kalo kamu bisa kasih nama Itu namanya apa? Fruitcake Hah? Fruit Pastry Fruit Pastry Aku makan nasi goreng Nusantara Sama hayam goreng Kamu makan apa tadi? Sopbuntut Itu namanya Sopbuntut 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 Aston punya Sopbuntut Enak Tadi dia sampe kuah-kuahnya ilang Kuahnya udah abis ludes sampe Dibuang tadi Dibuang ke perut Iya Anak-anak Anak-anak Sopbuntut Ayam tekepnya gimana? Enak Kok gak abis sih? Lagi dia Biar gak gendut Ayan kita ke kamarnya Kita review Dan sebelum kita ngeri nanti Oke? Sheet wanginya mau dibuja kayak gini wanginya mau wangi baru guys karena hotel ini tuh baru 1 bulan dibuka terus ini kita akan cobain yang sweet kok cuma angkatan sofonya doang? udah gede wow jadi begitu masuk pintu kita di sebelah kiri ada buat cuci tangan ini kita gak bisa masak cuma bisa cuci piring kita bungkan tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa terus ini untuk apa guys oh belum udah apa-apa tapi ini sebenernya mungkin fungsinya untuk cuci piring terus ada teh, kopi, gula terus minumannya ke tempat bisa masak air panas terus ada cuci 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 juga disini tapi itu banyak ya guys ini kita nyatasi dulu bos nyatasi bos begitu masuk, sebelah kanan itu udah kamar mandinya gede banget ya kamar mandinya kayaknya hampir setengahnya nih sebelum kamar mandi ada lemari yang biasa dipakai buat baju-baju ada kimono ada safety box kalau mau ke pesta tapi kelecek bajunya ada setrika sama tempatnya ini juga buat taruh koper nah ini dia nih ini bisa bolong bisa kayak gini tuh nah ini dia kamarnya pas banget nih hari ini aku pakai baju donker udahlah kalau kayak gini reviewnya udah pasti enak oke nih nah ini ada ruang tamunya disini ini sofa nya gede banget sih oh disini ada connecting door nya jadi kalau mau keluarga terus dua kamar itu bisa ya ini disananya juga harus buka juga nah kalau buat kalian kalau misalkan ini terlalu gak butuh karena orangnya cuma dua nah itu ada yang kelas bawahnya yang standard room nya ada harganya cuma 500 ribuan hampir 600 pasti standard nya sama cuma kamarnya gak seluas ini kalian cek aja ya nanti kalau aku sih pengennya disini nah sekarang kita mau lihat nih guys di hotel yang kayak gini fasilitasnya tuh ada apa aja sih eh sini 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 jangan lupa nonton cek in tunggu cek in ya ini trailernya hai gaaes balik lagi sama aku ayu dan kalo ini aku akan unboxing nasi padang yang katanya enak banget unboxing unboxing apa kalau lagi kerja ha? tolong pake baju ya saya gak mau keracunan dulu kretek Kali yang bertiga, gaji kalian mempotong ya. We play gun. Saya sudah dikulat. Maju kau tempurkan. Jadi mas sudah mengakhiri masa jombro ke-20 kehidupannya? Kasih saya, biar saya angkat. Nah, kapanya tuh beban hidup rakyat. Susu, susu apa yang bikin bahagia? Susu apa tuh? Susu Denkau. Kok Denkau? Denkau hadir. Merubah segalanya. Nah, sekarang kalau bicara soal fosilitasnya. Ini itu kolam bernanya juga di outdoor di Latai 3-nya. Jadi agak lebih rendah dari yang tadi. Gak jauh lebih rendah dari yang tadi. Dan ini kolam bernanya kan bisa lihat sendiri gede banget. Oke guys. Setelah review tadi. Semoga infonya bermanfaat. Dan kalian jadi banyak tau tentang hotel-hotel yang bagus di Jakarta. Nah, kalian bisa kasih nyalakan sendiri. Berapa nilainya untuk hotel ini. Nah, ini ya sekarang aku lagi ada di lobby-nya. Jadi lobby-nya tuh gede banget ya. Namanya juga halnya bintang 4. Afton Kartik. Sampai jumpa.